pos pertama Oke kita langsung aja ini arahkan ya ini kita klik aja di sini ya Nah seperti ini kita langsung saja bergerak kita kemudian ke dalam gamenya dan dia akan berjalan cuy tuh ya seperti itu jadi disini kita tanpa harus lari-lari cari Pokemon cuy cukup kita pindahkan aja lewat aplikasi lokspoop nah ini ada Pokemon nih langsung aja kita coba tangkap ya kita ubah menjadi Jakarta Jakarta ya Nah Jakarta kita bergerak ya klik bergerak ini caranya seperti ini kemudian bergerak nah kemudian kita coba masuk lagi ke dalam WhatsApp dan kita coba kirim lagi alamat saat ini Nah kita sedang berada di Jakarta sekarang di Monumen Monas ya tuh bagikan lokasi saat ini kirim nah ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka nah teman-teman di video kali ini disini saya mau sharenya ini aplikasi keren loh ya Nah begitu teman disini yang suka menggunakan GPS cocoknya aplikasi ini cuy ya Nah salah satunya penggunaan aplikasi ini pada saat bermain game ya yang game live seperti itu seperti contoh Pokemon Go dan game-game lainnya yang memerlukan koneksi GPS nanti kita akan coba praktekan cuy ya dan juga kalau misalkan teman-teman ingin juga mengirimkan lokasi misalkan sedang ada di mana dan sinyal GPS nya jelek itu teman-teman bisa gunakan juga aplikasi ini saya sedang berada di sini nanti kita akan coba contohkan di aplikasi WhatsApp ya Oke nah disini saya mau perkenalkan terlebih dahulu aplikasinya dia aplikasinya dari airoket ya ataupun ini dari e-myphone Nah kita langsung aja masuk ke dalam website resminya nah ini dia kebetulan di sini saya sudah login ya Nah ini ini dia teman-teman nama aplikasinya adalah log spup ya Nah ini nih Nah ini nama aplikasinya nanti kita coba gunakan dan kita coba install ya untuk aplikasinya sekaligus nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara installnya dan memang perlu beberapa izin yang harus diizinkan supaya aplikasi ini berjalan dengan baik seperti itu ya Nah oke nah karena aplikasi ini aplikasi premium jadi dia harus berlangganan cuy tapi teman-teman tenang aja di sini kita bisa coba secara gratis nih ya Nah kalau misalkan nanti teman-teman suka dan ini sangat berguna buat teman-teman teman-teman nanti bisa berlangganan seperti itu cuy ya Nah sebelum teman-teman download secara gratis nanti teman-teman harus buat dulu nih ya akunnya Nah teman-teman nanti bisa langsung saja login menggunakan Google cuy seperti itu ya Oke lanjut disini kita langsung saja coba install ya nanti teman-teman kalau misalkan sudah punya akunnya nanti langsung saja download aplikasinya cuy Oke langsung disini kita coba install aplikasinya Oke guys disini saya sudah install dan dia lolos tes keamanan jadi aplikasi ini aman 100% cuy Oke langsung aja disini kita coba buka ya Nah kita coba buka yang pasti tampilannya dia seperti ini ini pokoknya setuju aja semua izin-izinnya disetujui ya nih oke nah kemudian saat aplikasi digunakan kita izinkan semuanya Nah jangan lupa teman-teman kalau misalkan sudah berdaftar tadi punya akun langsung saja teman-teman disini nanti masuk ya login seperti itu teman-teman ya Nah kalau sudah login nanti teman-teman tinggal langsung aja coba tes seperti itu tapi disini ada satu lagi nih ya yang perlu teman-teman ketahui di teman-teman disini nanti langsung saja masuk ke dalam opsi developer ya Nah di bagian opsi developer di paling bawah di sini ada lokasi nah ini untuk aplikasi mocknya teman-teman pilih aplikasi lock spoof ini ya langsung pilih aja seperti ini Nah kalau sudah nanti kita coba tes disini saya akan coba tes untuk tes gaming ya kita coba tes game Pokemon Go tanpa harus berlari-lari cuy Oke teman-teman disini kita akan coba tes bermain game Pokemon Go ya tanpa harus kita berlari-lari ya Nah disini kita langsung masuk dulu ke dalam aplikasi lock spoofnya kita sedang berada di lokasi Bandung ya di sini teman-teman Nah di sini ada mode ataupun ada mode permainan ya permainan mode teman-teman di sini tinggal diklik aja nanti dia akan langsung silahkan buka gamenya ya oke langsung ini kita oke aja dan sekarang kita buka gamenya kita coba lihat teman-teman ya seperti apa Nah teman-teman disini saya sudah masuk dalam game Pokemon Go dan di sini posisinya kita sudah berada di lokasi yang sama dengan yang ada di peta ya Nah gambarnya nih tuh ya untuk jalurnya sama ya di sini ya Jalan Oto Iskandar ya Nah kita coba langsung aja masuk lagi ke dalam game posisinya kita berada di sini ya Nah kita akan coba menuju ke sini nih ke pos pertama Oke kita langsung aja ini arahkan ya ini kita klik aja di sini ya Nah seperti ini kita langsung saja dia bergerak kita kemudian balik ke dalam gamenya dan dia akan berjalan cuy tuh ya seperti itu jadi di sini kita tanpa harus lari-lari cari Pokemon cuy cukup kita pindahkan aja lewat aplikasi lokspoop nah ini ada Pokemon nih langsung aja kita coba tangkap ya mantep sih ini keren cuy seperti itu ya Nah teman-teman bisa coba aja lah seperti itu ya kita coba nih ya kita agak jauh ya lokasinya ini kita bisa kemana nih gitu kan Oke tertangkap ya Oke kita kemana nih kita ke arah sini ya ke arah sini ya langsung aja kita sini nah ini kita langsung aja maju ke area sini nih Nah seperti ini langsung aja bergerak klik dan kita coba lihat nah dia berlari cuy uh banyak banget Pokemonnya seperti ini cuy ya ini keren banget ya mantap bisa dicoba teman-teman bisa uji tes secara gratis ya keren Oke guys disini kita akan coba tes satu game lagi ya ini sama seperti Pokemon Go ini adalah Jurassic World Live nah ini untuk di bagian GPS lokspoopnya sudah sama ya tuh sudah sama persengan yang ada di game nah teman-teman bisa lihat di sini ya Nah kita akan coba nih ya bergerak menuju ke sini ini sama ada belokan seperti ini ya Nah ini teman-teman langsung aja kita ke sini sini nih Nah kita ke sini ya kita klik langsung kita bergerak kita coba lihat di gamenya Nah seperti itu teman-teman ya kita sudah bergerak menuju ke sini tuh ya sini ada dinosaurus apa tuh tuh ada T-rex ya Nah ini kita bisa battle juga seperti itu teman-teman ya Oke jadi ini bekerja dengan baik untuk aplikasinya teman-teman ya Nah jika teman-teman ingin coba untuk aplikasi lokspoop ini nanti bisa langsung aja di cek link downloadnya di deskripsi ya seperti itu teman-teman Oke itu aja teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke